Menurut aku ya, kenapa juga demokrasi, pasti ada orang yang berbeda pendapat ya, jadi harusnya orang-orang lebih, jangan terlalu baper lah sama pilihan-pilihannya, jadi harus kita siapin penerima kalau ada orang yang berbeda dengan kita dan harus bisa kita dalam dampai. Yara, kalau ada tawaran menggiurkan untuk jadi akses untuk penyanyi, kamu ambil nggak? Ya, lihat nanti deh, belum ada soalnya. Menciperan itu dibiarin aja, orang mau berkata apa, aku tahu abah itu seperti apa, dan yakin abah nggak akan melakukan hal-hal yang buruk. Seberapa yakin sih abah kamu menang? Saya yakin yang terbaik bagi Jakarta, insyaallah abah bisa. Pengen nggak sih ikutin jejak abah sendiri? Ikutin gimana nih maksudnya? Jejak abah saya mau jadi kepolitik juga gitu. Kalau khususnya untuk kepolitik, aku sendiri nggak anti, tapi nggak yang terlalu tergila-gila kepengen masuk politik juga, nggak. Jadi ya nanti lihat nanti deh, sekarang baru semester 2 juga, jadi masih liat-liat pilihan. Nah, kamu kan sekarang kuliahnya di UI nih ya, kenapa sih nggak ngambil ke luar negeri lagi? Karena menurut aku, aku sendiri ngambilnya hukum ya, kalau mau untuk menjadi lawyer atau apa di Indonesia, kan harus kuliahnya di Indonesia dulu. Dan menurut aku di Indonesia tuh kita dapet network yang baik, dapet teman-teman yang baik, terus organisasi-organisasi. Ya itu sih yang kenapa aku pilih untuk di sini. Tapi nanti mau lanjut keluar negeri lagi atau? Insya Allah kalau ada kesempatan untuk S2, insya Allah bisa keluar negeri lagi. Jadi dua kali nyoblos kan, perasaan nih gimana sih perasanya? Rasanya sebenarnya biasa aja sih, nggak ada bedanya, cuman pas buka kertasnya kok kayak ada yang kenal gitu di kertasnya. Biaran, apa komentar teman-teman lama? Semua orang pasti ada komentar baik, komentar buruk. Banyak juga sih yang nyemangatin aku, nyemangatin abeg. Mana satunya? Apanya? Mana satunya apa? Misalnya,